ngopi dulu Halo Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali ya dengan saya si Bang Teksir Langki bagaimana kabar sobat-sobat Teksir mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya oke di konten kali ini Bang Teksir mau mengajak belajar bersama Langki ya sobat-sobat Teksir yaitu spesialis software ya untuk pemula nah ini Bang Teksir ada masuk ya Samsung A14 5G ini bilang yang punya beli di Arab ya jadi beliau ini bisa jadi TKW beli di Arab dibawa ke Indonesia yang terjadi ya iminnya keblokir ya sobat-sobat Teksir coba kita akan cek untuk informasi perangkat lunaknya ya sobat-sobat semua nah ini bisa dilihat ya untuk versi Android 13 tipenya atau modelnya A14 6B binari 2 untuk tingkat keamanannya atau sekuritinya 1 Mei 2023 ya jadi ini keluhannya tidak ada sinyal kita akan coba pastikan dulu ya sobat-sobat Teksir tes apakah benar ketika dimasukkan kartu panggilan darurat biasanya seperti itu ya oke ini bank Teksir sudah masukkan kartu dan bar sinyal muncul ya terdeteksi cuman nah bisa dilihat ya hanya panggilan darurat nah ini adalah ciri-ciri yang signifikan untuk tipe HP Samsung yang apabila terima terblokir itu kalau dipasang kartu barnya ada lalu kartu SIM terbaca cuman hanya panggilan darurat saja ya nah itu ya bisa dilihat ya panggilan darurat saja nah itu artinya HP ini fake ya emailnya terblokir oke bagaimana step-by-stepnya kita akan belajar bersama-sama ya baiklah sobat-sobat teksir sekarang kita fokus ke layar monitor masing-masing ya perlu bang teksir ingatkan masalah repair email Samsung khususnya Samsung Samsung tipe terbaru security terbaru itu jangan berharap bisa gratisan ya jadi Samsung itu termasuk HP yang paling ruwet eksekusi repair email ini kenapa bang teksir tidak pernah lagi upload pakai metode gratisan boro-boro mau gratisan yang berbayar saja kadang tidak support untuk new security itu itu yang perlu dipahami ya makanya bang teksir selalu ingatkan untuk ke depan itu harus nabung pelan-pelan sampai saat ini ya Samsung untuk yang gratisan itu paling tipe-tipe lama itu pun hanya beberapa tipe HP saja contoh j2 prime contoh itu juga ya cuma satu tapi kalau sudah tipe-tipe terbaru apalagi kalau sudah musuhnya Samsung Qualcomm jangan berharap pakai tool gratisan bisa yang berbayar saja kadang tidak support ya kadang harus CPID server kadang harus JDM server itu itu yang perlu sobat-sobat teksir pahami ya bukan berarti bang teksir tidak pernah upload konten gratisan ya karena tidak bisa gratisan itu makanya jangan dibaksakan karena bang teksir tidak mau membodohi publik karena konten kreator itu kalau sekali bikin kesalahan itu amal jariah dosanya terus mengalir terus kalau berbagi berbagi trik yang memang tidak akurat makanya saya hindari hal tersebut tetapi kalau memang bisa gratisan ya bang teksir gunakan gratisan karena saya tidak pernah yang namanya menutupi apa itu ilmu ya itu tidak pernah saya tutupi jika memang gratisan bisa ya gratisan kalau tidak bisa gratisan maka saya katakan tidak bisa titik disini bang teksir menggunakan tool sultan kenapa tool sultan karena tool ini aktifasinya itu pajak per tahunnya karena kalau yang namanya cimera tool itu tidak ada yang permanen baik dongle juga itu kena pajak per tahun dan itu paling tinggi diantara tool tool lain makanya bang teksir sebut tool ini tool sultan paham ya sampai sini oke langsung saja hp nya kita colok jangan lupa aktifkan usb debugging sobat teksir nah di cimera itu kerennya ketika colok hp maka dia auto langsung terdeteksi semua fitur fitur yang support termasuk juga hp ini kita fokus ke repair lalu kita klik repair email kita masukkan email yang sudah terdaftar di database command parent masukkan email 1 lalu email 2 juga setelah itu kita klik start muncul seperti ini kita klik ok proses ini itu memakan waktu yang lumayan lama tergantung yang namanya internet karena pandora ini sifatnya database server jadi data data yang memang mereka orang itu uploadnya di server jadi ketika kita eksekusi itu butuh yang namanya internet yang stabil ya sobat sobat teksir itu yang perlu dipahami ya nah ini sedang proses ya sobat sobat semua jadi ya kita harus sabar menunggu baiklah sobat sobat teksir ya setelah sekian lama kita menunggu dan akhirnya repair email pun selesai jika selesai seperti ini ya memang lama ya tergantung koneksi internet sobat sobat teksir maka hp akan reboot secara otomatis ya sobat sobat teksir nah sebelum lanjut ke langkah berikutnya kita cek dulu emailnya sudah sesuai belum apa yang kita tulis ya oke bisa dilihat ya yang kita tulis tadi ujungnya 70 dan 62 nah ini sudah sesuai ujungnya 70 dan 62 itu artinya email sudah berubah kemudian kita colok lagi usb nya lalu kita ke step berikutnya ya yaitu pad sertifikat kalau tidak di pad sertifikat mana mungkin sinyalnya bisa normal ini oke ini sedang proses ya sobat-sobat teksir kita tunggu lagi prosesnya pad sertifikat baiklah sobat-sobat teksir ini untuk pad sertifikatnya juga sudah down nah ini successful ya maka hp auto dia reboot ke tampilan menu lagi jadi ketika hp dinyalakan itu ada notif warna kuning error atau warna merah itu ciri-ciri hp sudah unlock bootloader dan sudah root ya sobat-sobat semua sekarang kita akan tes bagaimana hasilnya ya oke ini hp sudah nyala ketampilan menu kita boleh cabut untuk usb nya dan kita pastikan dulu email sudah sesuai apa yang kita tulis ya ujungnya 70 dan 62 oke sekarang kita akan cek secara berkala jika repairnya itu selesai harusnya apapun itu kartunya tidak masalah ya kita akan cek dulu biasanya kalau samsung itu kalau habis repair ketika dipasang kartu ya itu tidak langsung ada sinyal ada yang nunggu dulu 5 menit ada yang nunggu dulu sampai 10 menit ya sobat semua ya intinya kita akan tes oke kartu sudah terdeteksi indosat tetapi sinyal masih bulat oke itu sudah ada sinyal dan mantap ya sudah tidak panggilan darurat lagi disini sudah ada notifikasi indosat itu artinya ime sudah berhasil kita write ya dan bisa dilihat ya sobat-sobat teksir untuk 4G nya sudah nongol bar sinyal juga sudah aktif ya itu artinya 100% repair ime sudah berhasil ya nah itu bisa dilihat ya sobat-sobat semua oke sekarang kita akan cek pulsa untuk memastikan ini benar-benar aman ya oke ya mantap jiwa membahana ya dipastikan sudah fix 100% sudah bisa digunakan dengan baik ya sobat-sobat teksir oke mungkin itu saja untuk jumpa konten pada kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pemula tetap semangat terus belajar ya banyak-banyak nabung untuk tahun ini dan tahun ke depan agar tool-tool penunjang ya kesuksesan dalam kita bekerja khususnya di dunia software itu semakin mendukung sampai berjumpa lagi di konten berikutnya kurang dan lebihnya bang teksir mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati